Intro Martin Paes dan Kelvin Verdom gabung timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Shin Taeyong baru saja memanggil 22 pemain untuk dua laga Pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 Keputusan Shin Taeyong yang cuma memanggil 22 pemain cukup mengejutkan Sebab, pelatih 53 tahun itu biasa memanggil 25-28 pemain yang mana kemudian dikerucutkan menjadi 23 nama Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN Sumarji mengatakan sejatinya ada 24 pemain yang dipanggil Dua nama lain akan menyusul untuk dipanggil Harusnya, 24 pemain, nanti akan ada penambahan dua pemain lagi kata Sumarji kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024 Saat ditanya apakah Martin Paes akan mengisi salah satu dari dua slot tersebut Sumarji tak mau menjawabnya Teka-teki dulu biar menarik Makanya tunggu dulu saja, saya tidak bisa jawab kalau yang itu soal Martin Paes, lanjut Sumarji Lantas, seberapa besar peluang Martin Paes dan Kelvin Verdong mengisi dua slot tersisa Peluangnya sangat besar Tanda-tanda itu terlihat dengan cuma dipanggilnya dua penjaga gawang yakni Hernando Ari dan Adi Satrio Biasanya sebuah tim dan juga kecenderungan Shin Taeyong selalu memanggil minimal tiga penjaga gawang ke Tim Nas Indonesia Karena itu, satu slot keeper berpotensi diisi Martin Paes Keeper 25 tahun ini masih harus menunggu sidang pengadilan arbitra seolahraga CAS, untuk membela Tim Nas Indonesia Untuk Kelvin Verdong, pesepak bola 27 tahun ini diprediksi bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada pekan depan atau dua minggu lagi Dengan begitu, pullback kiri Enece Nigmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi Indonesia akan menghadapi Tanzania pada 2 Juni mendatang Duel tersebut menjadi pemanasan sebelum menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pengumuman itu disampaikan akun media sosial resmi Tim Nas Indonesia pada Kamis, 16 Mei 2024 Berbeda dengan laga melawan Irak dan Filipina Pertandingan kali ini akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pukul 16 waktu Indonesia Barat Tanzania kini berada di peringkat 119 FIFA, sedikit di atas Indonesia yang berada di urutan 134 Kedua negara pernah bertemu pada 1997 di Stadion Siliwangi, Bandung Kala itu, Merah Putih menang 3-1 berkat gol Fahri Hussaini dan bereskurniawan Dwi Yulianto Empat hari setelah laga ini, Indonesia akan berjumpa Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kemudian menjamu Filipina pada 11 Juni di lokasi yang sama Merah Putih perlu setidaknya 3 poin dari 2 laga itu demi lolos keputaran berikutnya Saat ini, Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup F dengan 7 poin Di bawah Irak, 12 poin, yang telah memastikan diri lolos keputaran ketiga Di bawah Indonesia ada Vietnam dengan 3 poin dan Filipina yang baru meraih 1 poin Pelatih Shin Taeyong telah mengumumkan 22 nama yang dipanggil untuk memperkuat Indonesia di dua laga krusial tersebut Datang dari berita lain, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji Tak mau bicara soal Elkan Bagot yang tak dipanggil Shin Taeyong untuk laga tim Nas Indonesia versus Irak dan Filipina Ia hanya bisa mengatakan, pemain-pemain yang dipanggil sesuai dengan kebutuhan pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong Kamis, 16 Mei 2024, sore WIB, Shin Taeyong mengumumkan daftar 22 pemain tim Nas Indonesia yang dipersiapkan melawan Irak, 6 Juni 2024 Dan Filipina, 11 Juni 2024 Dari 22 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama back langganan tim Nas Indonesia, Elkan Bagot Absennya Elkan Bagot menimbulkan banyak spekulasi di publik Banyak yang berpendapat back berpostur jangtung itu ditepikan karena tidak merespons panggilan tim Nas Indonesia U23 di playoff Olympia de Paris 2024 Saya tidak akan komentar soal itu, kata Sumarji kepada wartawan, Kamis, 16 Mei 2024 Jadi soal kaitannya kenapa, beberapa nama tidak dipanggil itu menyesuaikan kebutuhan tim di masing-masing posisi, terangnya Tidak hanya Elkan Bagot saja pemain langganan dipanggil tapi pada kesempatan kali ini tidak dipanggil Ada juga sosok Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, serta Mark Lok PSSI sudah merilis harga tiket tim Nas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina pada pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Harga tiket yang dijual PSSI naik dari edisi sebelumnya Saat tim Nas Indonesia melawan Vietnam pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu, harga tiket cukup masuk akal PSSI menjual harga tiket termurah Rp100.000 dan termahal Rp750.000 Tiket termurah dilepas dengan harga Rp100.000 untuk kategori Upper Garuda Stand atau Tribune Atas Lalu Garuda North Stand, Tribune Utara, dan Garuda South Stand, Tribune Selatan, dilepas dengan harga Rp200.000 Lalu ada juga Garuda West Stand, Tribune Barat, dan Garuda East Stand, Tribune Timur, seharga Rp400.000 Dan tiket termahal dihargai Rp750.000 untuk kategori Premium West, VIP Barat, dan Premium East, VIP Timur Kini jelang pertandingan melawan Irak dan Filipina, harga tiket termurah dijual Rp250.000 untuk kategori Upper Garuda atau Tribune Atas Untuk kategori Garuda North Stand, Tribune Utara, dan Garuda South Stand, Tribune Selatan, dibanderol dengan harga Rp550.000 Kenaikan juga terjadi di kategori Garuda West Stand, Tribune Barat, dan Garuda East Stand, Tribune Timur Di mana harga tiket menjadi Rp850.000 Untuk kategori tiket Premium West, VIP Barat, dan Premium East, VIP Timur, dijual dengan harga Rp1.250.000 PSSI juga menjual harga tiket terusan untuk menyaksikan dua pertandingan itu dengan tarif lebih murah mulai dari Rp450.000 sampai Rp2.250.000 Pembelian tiket itu juga belum termasuk administrasi Melihat dari komentar di akun Instagram Timnas Indonesia, supporter pada menjerit Supporter menilai harga tiket yang dijual PSSI sangat mahal Padahal, Timnas Indonesia membutuhkan dukungan penuh supporter untuk bisa menang lawan Irak dan Filipina Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada Kamis, 6 Juni 2024 dan Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024 Dua pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat Dua kelompok supporter Timnas Indonesia Ultras Garura dan La Grande Indonesia juga angkat bicara Mereka kompak kecewa dengan PSSI yang menaikkan harga tiket Timnas Indonesia Menurut Ultras Garuda, PSSI jangan mencari keuntungan kepada supporter yang ingin mendukung penuh Timnas Indonesia Seharusnya harga tiket pertandingan bisa dijual lebih murah Supporters not justomers Jangan manfaatkan fanatisme kami terhadap Timnas Indonesia untuk mencari keuntungan, tulis Ultras Garuda Hal yang sama juga diutarakan La Grande Indonesia La Grande Indonesia menanyakan beberapa hal kepada PSSI perihal harga tiket yang naik 100% Permisi PSSI PSSI sejauh ini belum memberikan keterangan resmi perihal kenaikan harga tiket Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina Dengan banyaknya protes itu, mungkin saja laga Timnas Indonesia nanti sepi penonton Tentu saja itu akan merugikan perjuangan anak-anak Asuh Shin Taeyong Terlebih Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi Untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Terima kasih telah menonton